Jadi di masa pandemi seperti saat ini, masalah rumah tangga percairan kerap terjadi lantaran masalah ekonomi. Seperti yang terjadi di Pemekasan, Jawa Timur. Ratusan istri menggugat cerai suaminya di pengadilan agama. Berikut liputannya. Antrian ini bukanlah para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di pengadilan agama, melainkan para wanita yang hendak menggugat cerai suaminya. Kejadian ini terjadi di kantor agama Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur. Berdasarkan catatan pengadilan agama Pemekasan, sejak bulan Januari sampai bulan Agustus tahun ini, sebanyak 595 istri menggugat cerai suaminya. Sudah 567 wanita menjanda sesuai putusan pengadilan agama. Sementara itu untuk cerai talak yang dilaporkan suami ke pengadilan, sebanyak 366 kasus. Laporan yang sudah diputuskan atau dikabulkan oleh pihak pengadilan agama, sebanyak 328 kasus. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian di masa pandemi ini. Salah satunya karena masalah ekonomi. Penyebab perceraian paling banyak itu adalah perselisian dan bertenggaran secara terus-menerus. Kemudian nomor dua itu masalah ekonomi. Jadi ekonomi itu kadang tidak menafkai, kadang memberi nafkah, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menekan angka perceraian ini, pihak pengadilan sudah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Namun upaya tersebut jarang berhasil. Fatur Rosi melaporkan dari Pemekasan, Jawa Timur. Ya, kalau tadi kita membicarakan tentang restu dan rencana pernikahan, kali ini justru tentang perceraian. Yang ini akan saya ketanyakan kepada Ustaz. Ustaz, sebenarnya perceraian itu bagaimana sih dalam Islam? Apakah diperbolehkan atau seperti apa Ustaz harusnya? Ya, selalu saya sampaikan Mas Dhani ya, bahwa perceraian itu kalau dalam Islam boleh. Ya, jadi abadul hadal, artinya ini sesuatu yang halal walaupun tidak disuka. Karena kalau kita lihat ayat atau hadis yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah perdamaian, adalah kerukunan dalam rumah tangga. Itu sebetulnya inti utamanya. Namun, di Islam, perceraian ini boleh kalau memang ini merupakan jalan yang terakhir. Istilahnya memang sudah betul-betul emergency exit. Kalau memang sudah tidak lagi ada titik temu, tidak ada lagi kemungkinan untuk melanjutkan rumah tangga yang diharapkan menjadi sakinah, mawadda wa rahmah. Maka kemudian ya, diputuskan dengan berat hati, persaudaraan atau pernikahan, hubungan yang diridoi, dan itu adalah merupakan sunnah Nabi, ya terpaksa harus diputuskan. Dan bahkan orang-orang yang berada di sekitaran Nabi SAW juga ada yang melakukan perceraian ini. Dan berarti menunjukkan sesungguhnya boleh dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh syariah. Baik, Ustaz. Ustaz, sebaiknya kan perceraian ini merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar lain untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, adakah tips untuk pasangan suami istri yang mungkin sedang dirundung masalah dan mungkin terbesit pikiran untuk berpisah? Seharusnya mungkin masih bisa diperbaiki. Ya, memang kita tahu nikah ini adalah ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita, ya. Ada yang sampai ulang tahun 50 tahun pernikahan, ulang tahun emas, ya. Kalau saya, tahun ini pas di bulan ini adalah 28 tahun. Nah, bayangkan selama 28 tahun, apalagi misalnya yang sudah lebih dari itu. Ini kan penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, baik itu ekonomi ataupun mungkin perilaku yang dianggap tidak menyenangkan. Maka, kembali kepada niat awal, waktu kita menikahkan bukan sekedar untuk menuntaskan atau melampiaskan kebutuhan biologis, gitu. Karena kita manusia, bukan binatang, bukan hewan. Semuanya diatur oleh agama, bahkan dirangsang oleh agama, nikah itu separuh agama, nikah itu adalah keberkahan, ya. Dan, walaupun kita melihat ahli ibadah yang setiap harinya menjadi seorang yang selalu ruku dan sujud, itu masih harus dilengkapi dengan pernikahan. Karena Nabi juga mengatakan, Nah, Rasulullah SAW dilarang seseorang itu membujang walaupun dia adalah seorang ahli ibadah atau seorang yang soleh. Bagusnya, saat dia menjadi soleh, dia juga kemudian memiliki keluarga yang akan melahirkan generasi-generasi soleh pula. Nah, oleh karena itu tipsnya buat kita semua, ya termasuk buat saya juga. Karena kita menginginkan selesainya ini adalah sampai kita berbahagia di surga bersama-sama dengan keluarga kita. Maka, husnun niyah pertama, dilihat lagi niatnya yang benar. Kita awalkan memang menikah ini untuk mencari keriduhan Allah. Kemudian yang kedua, menjadi sunatullah dalam kehidupan ini ada ujian. Maka kalau ada ujian, Faruduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ajak bicara keluarga kalau memang ada problematika. Apalagi sudah terbersih sedikit, mau cerai, mau talak. Perhatikan keluarga yang sudah terbangun, anak-anak, kemudian keluarga besar. Dan, kalaupun kita bercerai dan punya keluarga baru, pasti di sana juga akan ada problem baru. Jadi, kita tidak bisa berlari dari satu permasalahan. Karena setiap kehidupan kita itu kan, memang kalau dalam ayat, Bahwasannya, kehidupan ini ibtilah semuanya. Ujian, cobaan. Yang baik ataupun yang buruknya. Karena misalnya, ada kekayaan, diuji orang itu dengan kekayaan. Gak taunya, malah suaminya misalnya rajin berselingkuh, Istrinya juga kemudian membalas dengan hal yang sama. Ini kan tidak selalu harta yang banyak itu juga menghasilkan atau mendatangkan kebahagiaan. Bisa jadi orang biasa-biasa saja. Tapi, kemudian dia malah lebih terteram kehidupannya. Dan, ini memang harus kita hadapi dan kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Bahwa ini adalah bagian dari ujian. Harta dan anak-anak, istri kita, itu adalah merupakan ujian dari Allah SWT. Baik, terima kasih tausianya Ustaz.